selamat menikmati orang di Texas di Texas Amerika yang kabah pas dibawa itu sholatnya mula nama demikian apa ngalah ngidul orang bodoh ada jaraknya wak rubuk malah ini dikisap falaknya diwari rubuk ada jarak ketika kita lontor kidul rubuk seperempat seusnya seperempat gak ada jarak misalnya bulat-bulat bulat-bulat terus kabahnya ngisar kaya polduwar itu sholatnya mula demikian kira-kira pilihannya maksudnya kan mula demikian mula demikian mula demikian lu nak rubukkan kita misalnya ya kan sama kan lu nak rubukkan kita tapi nak sang tas itu sayyid Muhammad pernah ditanya kifaya sayyid tu sholifi teksas maksudnya ini nak sholat teksas madab di jadi ngulon ngetan 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 tapi aku madab ngetan jadi itu jadi goyanan ulama lu umpomo kita nuruti ilmu nuruti ilmu madab maksudnya nuruti ilmu yang jeninya madab kalau di Indonesia lah sholat madab ngetan pada akhirnya kan sampai juga sampai juga kan kalau madab ngalor yang ada alasannya sampai juga kan wajan kabih kalau ada ilmu kalau ada ilmu apa hukum nah itu tetap hukum paham ya tapi hukumnya kadang-kadang aku dhubuk langgar kalau aku imani teman-teman hukumnya itu anti ilmu mula-mula ini kadang-kadang ayat faenama tuwalu fasam mawajuwa misalnya orang perang sholatnya bebas madab ke gila orang sholatnya perjalanan yang pesawat sholatnya bebas madab mereka kadang Allah yang nganggup ilmu madab dia tidak rapo duai faenama tuwalu fasam mawajuwa jadi aku pengairan jadi ilmu itu mau imani ya hukum kudu madab kulon anak Indonesia hukum kudu madab tapi Allah di beberapa contoh dimana kita tidak harus madab ngulon itu sholat sunat visafar sampai sholat visi datil kaw aku kalau kita ini sunat pengairan itu ada hukum ada ilmu misalnya hukum ini ini rasa tersinggung biasa yang hukum ada ilmu misalnya aku goblok ke rakaruan dibucu ya goblok ke rakaruan dua sejoli podo-podo direputasi goblok wajib di dianakkan ngapalo koran atau pinter matematika itu wajib itu hukum tapi koran itu gak mungkin hahaha udah semua mungkin abad jernihnya kebodohan itu berlanjut hahaha misalnya abad itu senapan orang kulon di guru sepoh ini aku mongok bapak ini itu rapal alfiah goblok ke rakaruan anak ini di podo itu gurunya ngakak keleco goblok ke babam gobok tiru mesti ngomong hahaha hukum dan ilmu berbeda 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 akhirnya berbeda jadi kita sebagai kiannya tetap mau ulang tapi secara ilmu yakin gak beda jauh deh sama bapaknya mesti berbeda apa terus keyakinan gak usah merubah hukum terus lalu kira-kira goblok ke babaknya rasas ditenang gak mirip babaknya ya 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 lalu lalu ada hukum ada ilmu ya biasa lana nabi yang ngertikan kadang takho yaru linutofikum feinal irkodesas kaya anak rabi yang bedok yang bapaknya kadang wata elak tapi nabi kadang ngertikan surah bapak-bapakan sementing bocah tapi masalahnya aku lagi sering dibantah jangkala gue sanggir sesuai sifat sini karupno nabi bucara gelem yang gelem yang rasa sesuai di sifatno nabi yuk ya nak teman yang kaya gus gus suga alim gue neng suga bener kan gampang lalu yang nyakang-nyakang ngerti lho akhirnya kriteriannya kan yang gelem kan ini bukan orang-orang yang sidik-sidik meni sunnah rasul ya repot karena ini misalnya sunnah rasul ini kawin aku hafal hadis itu kakul maratu diarbain orang wedok dineka pertimbangkan empat hal agamanya baik raih ini nabi yang ngertikan wajah maliha ayu wahasabiha nasabnya baik coba ayu turunan kiai pintar terus yang lamar kriteria nabi ini bercaya sunnah rasul tapi nanti ini sesuai empat kriteriai yuk nanti mati yuk nanti mati jari sapa akhirnya kan gue lihat sederajat kan agar cahil ya misalnya ngamar pengelak kan misalnya singurah pati nasab ya ngamar singurah nasab nah itu sudah gitu ketika punya anak yuk rosa narjet no temen-temen anak saya jadi gede ya nanti kan terus goblok-gobblok berikutnya kan menemplek kan yuk rosa itu ilmu orang gak bisa mungkiri gen mungkiri apa gen berapa gen itu ada pengaruhnya itu ilmu tapi secara hukum wong gududede anak ya sama nanti kelekat terus urip seputih iya biasa iya biasa iya biasa faham ilaiku eleng-eleng itu seperti rasulullah sallallahu alaihi wa sallam secara ilmu uang itu ya mungkin jujur mungkin orang tapi ketika uang lanang mau jujur lah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan islam kalau tiap uang gak seneng sing wedok terus ngelapor sing wedok selingkuh itu wajur-wajuran faham gak itu disebut kulfalillahi lukhut jadul balik jadi sampai mikir pokoknya ngeronten riwayate itu di ujian dengan iman contoh ketiga nih ini ini rungok nontonan ini kalau niyati tak karopi lah kalau gak ada kepentingan dan ini menghibur yang ketiga ini baik bagi anda dan ini hadis saya ulang-ulang ini hadis kalau umati mu'afan illal mujahirin kabe umatku disepura pengeran kecuali wang yang ngetok no maksiyate misalnya wang zino kalau neng dalan maling kalau terang-terangan itu kan gak maling ini garong ini ada wang zino kalau neng dalan utobar zino cerita wang utobar maling cerita wang kabe umatku bisa disepura kecuali yang ngetok no maksiyate misalnya begini maksiyat ditutupi pengeran terus rino kondo itu malah yang ngerah disepura orang-orang ada yang tanya gus ini hadis apa kan aneh orang berdosa cerita dosa itu kan jujur dalam satu sisi statusnya kan jujur tapi kok malah disepura 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 karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cara membela begini misalnya 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 muastofa misalnya saya tau pacaran misalnya tapi bayangnya misalnya kata pacaran misalnya kayaknya lagi bayangnya kayaknya di seremen Rukhin tau pacaran wajar sebeginya kita buat mustofa bergerak Rukhin kita bayangnya pasti buat nyeri Rasulullah Rukhin cerita tau maksiyat tau pacaran Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita dua masa lalu maksiat pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif ini kita benar-benar Anda cerita maksiat itu jujur tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa karena setiap orang yang maksiat biasa sama kiainya saja pernah maksiat akhirnya apa yang dijujur tidak berkonda tidak berkonda maksiat itu langsung istighfara karena tidak jujur malah repot maksiat itu lucu jadi ada riwayat jadi misalnya aku rukin, ngambung-ngambung sehingga buju ini aku juga berapa mergul sekali aku cerita orang, pikiran orang masak rukin, usiai gede sinang pidato, ngambung-ngambung ngambung-ngambungnya aku gak enak, aku itu gak repot terus gerakan peniru-kiru gak repot maksudnya saya ulang-ulang kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah kalau ada riwayat harus kita bela meskipun pertama kita janggal ya pertama janggal masak orangnya jujur dibela tapi biwayat Rasulullah aklamu minnah Rasulullah lebih tahu ketimbang kita faham ya Rasulullah lebih tahu ketimbang apa alhamdulillah dalam hadis ketiga ini tak pikir seneng kabut orang kodok-kodok faham ya jadi ini aku cocok aku cocok enggak usah dipikir apa cocok tapi memang ya kadang syariah itu dan Nabi dibantah ya bolak-balik ya Rasulullah kok kondulai seksi apa-apa tak sedengbar faham ya lain-lain dada sawaknya di tenangnya sedunggal pokoknya sarannya hadis itu sohih itu harus kita terima senajan wafil kol bimin huzeun meskipun kita agak gimana agak gimana itu harus dilawan oleh hujah faham oleh apa hujah mergok Nabi yang pintertenan selain Nabi yang nyerung pintertenan kalau kita mau nanti ngerti Nabi dibantah sohabat kalah senajan bantah sohabat mengganggu akal ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda kalau akal itu kualitasnya itu kadang gak jangka panjang ya kayak tadi misalnya lelaki tadi bener cerita Bujone selingkuh lelaki ini bener saya ulang lagi lelaki ini bener cerita Bujone selingkuh andai kan anda terus bilang harus diterima dia kan benar paling akal hanya secerdas ini dia benar ini benar tapi akal gak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduk paham ya paham ya itu bedanya wahyu wahyu punya kualitas yang lebih panjang makanya ditolak saja paham ya kesaksian satu orang ini karena kalau diterima mungkin untuk orang ini benar dalam tapi orang ini saja kan bagaimana berjuta-juta orang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya paham ya misalnya lo maksud ini pentingnya ngajim ini bener ma'ad bin jabal ta'al lu'min binah satan kita gak kepengen iman bener itu wala makanya sama gak kutu 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 tapi ilmunya raleh bergerding ngalim kula lho secuali sani ngalim kula kutu monggo tapi selagi macam tese kata kula maksudnya apalai hadis sohkai itu kutu anot ilmu kula kutu 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 buruh kula awal-awal zaman denis kutu kutu buruh tapi kan kemungkinan itu ya kecil kecil-kecil sekali kutu malam malam ngantin kutu benar dari konca kula kura ngajar sebabnya nabi kutu ganteng kenapa wali-wali roto-roto ganteng kutu malam malam suarga kan ganteng ganteng jadi nabi ganteng merubah sidik kutu nabi nabi kan mesti ubuh suarga merubah kaki argus cangkemmu berarti kutu berubuh suarga rangel yorra gampang artinya nabi kan ahli suarga mulanya dipersiap nongganteng jadi merubah kutu kejujuran kejujuran merubah ilmu kadang-kadang kadang keliru itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya setiap kali anaknya cucunya mau zinat alah disibah yang ini diceritani diw enggak ini fair saja paham padahal dalihnya cerita mau jujur paham tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturani rasulullah sallallahu alai wassalam itu aku dulu percaya nabi karena nabi akrafu minnah waklamu minnah bukan berarti kita ngajari kalau bodoh ini rasul rasul cerita tapi sementing rasul rasul suci kalau tahu maksyiat dicap wang dididang diding itu biasa falat itu rasul suci misalnya kalau tahu maksyiat jadi gagal umat bubar aku sobol aku gendop ketutupan itu saya malah ngamuk kalau anda ini uang rabbener lah si rabbener sobol aku tahu malah tidak pas mati bar alhamdulillah jahs saya ngamuk isra didikiai pas apa itu faham jadi kita bercaya riwayat kul umati mu'avan illal mu'ja kirin artinya hadis ini jangan benturkan masok ngaku zino ngaku mali malah itu kedepan tidak baik misalnya anak am soban yodhwe puber putum yodhwe puber gara-gara bayi jujur cerita misalnya aku tahu zino suatu saat gejolak ini hidup kira-kira anak mbutum bahku tau awas nanya aku bahaya-bahaya sekali nabi tiap bidatu sohabet tiap bidatu fa'inna astagal hadis kita duwah wa khairal hadji hadji muhammad wa khairal huda huda muhammad sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya rasulullah sallallahu wa sallam meskipun kadang kita menggugat itu tadi kau gak jujur ya jujur jujur aturan nabi enggak doso dikandak-kandak nomor kau jadi sari jadi sari sering laporan ngotong sering aku kandani agama cerita aku aku rapati ke rumah aku aku nanti diceritani tiyang tiyang ini mantan supir aku cerita aku maksiat mau nanti malah orang sekedar maksiat aku seteng kan aku biaya maksiat maksiat lebih dikulauan supir biasanya untuk anggaran bensin rong tak satu satu sakit sehingga sakit lalian maksiat maksiat jadi maksiat dibiayai dua maksiat tapi aku aku minta tibet 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 pertama saya cerita aku menel tibet menel saya cerita saya tibet aku cerita malah itu orang ngantul orang orang ngantul orang ber orang orang bakal tapi kalau anak merayu atau orang misalnya itu biasa saya alhamdulillah terus terus rasa apa-apa kenapa ini kesukuman itu oh saya jangan menekan tenang saya ini orang-orang raja mana ini saya ingin ini bapak belur melarat kata-kata seperti kulat langsung suaranya tetap rasa tapi saya wanti-wanti anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama kalau umat mu'afan mu'afan itu disebut ilal mujahirin umatku kabeh disebut kecuali yang mengatakan mujahirin yang kata-kata nah saat ini yang pun kandung cerita dilereni itu dibatalkan kok agak benar tapi kok gak ada ngantul potongannya ngantul mulanya saya dinali saya dinali ya lucu orang-orang itu mesti ada lucu jadi saya dinali ada orang ngaku ngaku bernambung rondo apa-apa ngaku walhasil saya dinali sampai di jilid ya ali aku mau bernambung ngerti 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 tapi aku nabari aku getur aku ingin suci jadi ngali ya tenang ya ya tak jilid ngaku bermaksiat di jilid itu dicambuk kayak polisi aceh ngerti ngerti dicambuk dicambuk barang roh pencet mikir ya amiral mu'minin buatan aku lalu gujan dicawa sampai ali sampai ali dicawa saya dinali disalahkan sama penasihat penasihat ya amiral mu'minin kenapa kau lepas aku mau pas nikel apa nyambuk jari dikne artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongan dikne rasanya dikne mencabut omongan ya tak colok kan artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan tapi ketika dikne mencabut penasihat seneng tetap dicambuk tapi cerah ali yura iso ngaku apa nyambuk berdasar omongan dikne saya kita cok berdasar omongan dikne satu satu lah berarti khasut kan seneng makan korban kan misalnya rugin ngaku berarti aku kan terbesit ngandel suatu saat rugin berdasar kedua berdasar itu kan lucu ketika pertama rugin ngomong saya ngandel ngomongan rugin harusnya saat dia mencabut saya ngandel kalau fair kan tapi setan kan orang seneng akan milih sito itu harus dikne selesai tidak 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 jadi rugin jadi saya 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 ngabung tiang misalnya A ngandel suatu saat rugin saya saya terus ngandel ketika adik ngomong aku ngandel saya ketika adik menolak ngandel paham itu ini ini ada riwayat sohihah sangking rasulullah sallallahu alaihi nabu sallam kue kudu ngandel senajanto wafil kolbi minhaseun minhaseun kayak tadi mujahirin kan kesannya tidak jadi misalnya kita mergave maklar suatu saat jadi orang sole kita harus cerita dengan anak jokoy kita harus biasa kita harus berlebihan diceritain detail anak tetap puber suatu saat kesempatan maling macem macem dan itu kalau dengar dari orang tuanya dari banyak tetap jadi lesensi jadi sim tinggal alasan niru faham apa mana bisa ngertak awas bapak ngamuk aku kertu bapak yang men ini itu yang ini hati mencari kudu tunda riwayat ini aku senang apalahkan hadis termasuk aku ingin bantu gue nge-Nengan cara berpikir anad Rasulullah SAW barokaya kita roh mau nanti kemalingan jadi kemalingan tenang jadi gue nanti kemalingan jadi gue kehilangan jadi gue kemalingan gue salimnya kemalingan jadi gue nge-Nengan udah bisa muka syafa atau apa yang akan kecekel jadi lucu tuh aku lara rasanya jadi pengalim jadi pengalim gimana gue aku itu bisa muka syafa tapi etikanya pengalim man satoro musliman satoro wong aku mau merah woy beborar wong malah pokon roh lana aku polisi seneng nyekel lalu kita sebagai wong alim mak repot wong alim kadang seneng malingi rake cekkel perkara ini kurang utupi elek wong muslim jadi wong-wong polisi kok nyekeli hadis man satoro musliman satoro woy ra wong maling cekkel wong alim polisi rau sadedi kiyai tapi kiyai polisi aja dadi polisi ayah repot mana baca kutamu woy ra ra rauh rasanya dadi wong alim wong paham aku rauh woy bo rauh woy kadang dites tenang woy pengenanya resiko tenang makanya dadi wong alim mabot dadi wong alim wabot faham mwono pengiran keresaneng faham jadi pokoknya anak honori wetsok hihana iso anak orang iso ya rapopo tapi ini kan cerita cerita ideal ya ben kue rauh di pikiran sekulerisem atau pikiran yang tentang rasulullah sallallahu wabot wawas kue contoh paling gampang ini masalah woy kue nanti sakniki misalnya enggak woy tapi yang harus menjelaskan yang harus menjelaskan tapi sampai kue janggal logika woy biaya rasulullah ini poli dan cara menjelaskan gimana gampang cara menjelaskan misalnya mustofa di bujo papat paling banter wong papat itu cemburu-cemburunan rebutan jenggote mustofa misalnya itu paling banter tapi konfliknya itu paling urusan cemburu tapi gak woy bujo sitok orang rondo aja dirapi konfliknya cemburu selingkuh enggak ya selingkuh enggak itu kan lebih fatal artinya ini loh tukarannya bujo papat itu urusan cemburu tapi bujo sitok tarwannya zina selingkuh tahu akhirnya misalnya pikiran mutus selingkuh rondo itu tak rapi berarti kasus poligami lebih baik paling tidak anda bisa memberi penjelasan saya elek-elek poligami paling resiko hanya resiko cemburu tapi kalau orang poligami ini potensi masih potensinya selingkuh tapi orang anti zina aku semua dulu antara ya podohai kan karena cemburu masih bujo papat sisitok dicelok sisitok cemburu ini gampang orang tidak janggal bisa mencari kanjir nabi meskipun dia melakukan saya pernah ditanya ini kasus nyata gus yang netral baik misalnya tukaran tidak melok rosulah tidak tahu yang netral misalnya mustafa tukaran rukin nabi harus salah nabi tidak ada adat karena kalau tidak melok melok artinya tidak gajah tukaran kucing menirah melok artinya ikhlas kucing tidak gajah harus menang rukin tukaran mustafa tidak panceng rukin yang salah terus berarti membiarkan kesalahan kebenaran setara padahal tugas nabi rufurkan misano barang hak batil makanya nabi pasti ambil sikap makanya kalau setuju misalnya kudu jelas AABB tidak harus menjelaskan jadi misalnya menolak ini tidak apa-apa kudu jelas meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas misalnya kalau orang islam nolak A seperti di jakarta ya harus bilang nolak A ciri utama kebenaran yang hak yang batil batil soal kita tetap menerima karena konstitusia karena kita orang Indonesia tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil kalau ini B benar misalnya tidak boleh kalau netral tidak bisa nanti barang hak setara sampai barang batil makanya ciri utama nabi itu alfarik alfarik itu memisahkan hak dan batil koran juga furqan furqan itu benal hak batil tapi nak tejor haram melok melok hebat betul derek derek kok bijak jauh betul derek meskipun kita sendiri sebagai orang jawa tidak punya nyali farik misalnya tapi kok sampai terus dukung netral itu tidak baik karena kalau anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak dan ciri utama kesalahan termasuk orang yang mencetarakan hukum Allah antara hak batil solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa di sini menghentikan ulama ulama solusinya adalah saat anda berdoa yang tenang assalamualainah walaibadillah shalihin sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang shalih assalamualainah walaibadillah shalih misalkan tukang 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 terus mustafa yapian sepeda montar mustafa yuk kutbah bareng tukang tukang zino tempat masyid yuk tukang tukang masyid harus farik harus ada fur fur kok jadi kutu tegas kutu tegas faham terus keempat ini contoh yang rasulullah pernah dibantah sohabat al-qotil wal-maktul finnar nabi kadang ngintikan al-qotil wal-maktul wang matah ini yang dipatah ini bodoh-bodoh ngerokok jadi misalnya rukin mustafa tukaran bareng bacoan mustafa yang mati mustafa lain finnar ya selanjutnya raslawasi asal mu'min betul selawasi sohabat takok al-qotil ya rasulullah kalau pembunuh masuk neraka saya masih nerima kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa dirjahpe nabi inahu karna harison al-qotil sohibih ya nasibnya terbunuh mentalnya juga pembunuh ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati kayak orang saling menembak mentalnya kan sama-sama pembunuh cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh tapi mentalnya kan pembunuh makanya nabi ngendikan al-qotil wal-maktul finnar karena yang sekarang maktul pun yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh itu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nabi dawuh kita kudu iman seracan mungkin akal kita belum nabi menjangkau 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 menjangkau